Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita berjumpa lagi Alhamdulillah Kita masih diberi kesempatan untuk berjumpa lagi Pada video kali ini saya akan membuat atau mendapat ulang Atau merekondisi separator yang sudah rusak dari aki kering Sehingga menjadi separator yang bagus dan layar untuk digunakan kembali Oke langsung saja ya teman-teman pada videonya Ini adalah separator dari bekas aki kering yang sudah rusak Itu sudah pada robek Saya akan rekondisi Saya akan daruh ulang kembali Saya akan taruh dulu, saya akan kumpulkan nanti akan dicuci dulu Sehingga yang hitam-hitam Yang kotor-kotor bisa bersih Di sini sudah menonton Tidak menambahkan air secukupnya Kedalam ember Kemudian ditambahkan juga deterjen secukupnya Lalu diaduk-aduk Hingga menjadi bubur Sehingga juga kotorannya itu terpisah dari kertas-kertas Atau tisu-tisu bekas tadi Dan mengendap di bawah Dan sekarang sudah bersih Tisu-tisu separator Buka separator yang sudah menjadi bubur Sudah bersih Kemudian disaring Airnya Dipisahkan dari air yang tadi Yang kotor tadi Menggunakan penyaring Saya menggunakan disini Menggunakan penyaring di dapur ya Punya istri saya Saya ambil saja Dan bisa dilihat Sudah bersih Terpisah dari kotorannya Yang hitam-hitam tadi Bekas-bekas Dari PBO-PBO2 ya Sudah bersih menjadi putih Selamat menikmati Selamat menikmati Sebelumnya diaduk dulu Sehingga merata Sehingga menjadi serpian-serpian kecil Lalu disaring menggunakan Screen sablon Saya menggunakan screen sablon Disini Yang kecil Agar muat pada ember ya Ditiriskan Sehingga airnya Mengurang Sehingga airnya tidak ada Sehingga airnya berkurang Lalu diberi Plat meka Dan saya juga Menggunakan Scrub Untuk Ini ya Untuk Mengurangi airnya Nanti Begini saja Sederhana Sederhana selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati lalu dipisahkan dari mikanya dikuliti saja begitu ketika masih basah nah begitu lalu dijemur oh ya ketika proses terus berjalan nanti kadar mikrofibernya tisu mikrofibernya yang sudah menjadi bubur itu semakin berkurang dan ketika nanti disaring menggunakan screen itu semakin tipis hasilnya nah cara untuk mempertebalinnya begini pertama disaring dulu kemudian seperti biasa dibuang airnya menggunakan meka terima kasih 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 nah bisa dilihat itu hasilnya sangat tipis dibiarkan saja begitu lalu disaring kembali nanti akan ditindih dengan yang sudah ada di meka itu sehingga menjadi tebal bila sudah ketebalannya sudah cukup baru dipisahkan dari mekanya jadi begitu cara untuk mempertebal ukurannya ya ukuran tisunya nah ketika sudah begini ditindihkan saja yang tadi yang sudah disaring dan dikeringkan yang masih ada di meka nah itu kemudian ditindihkan saja sehingga semakin tebal seterusnya begitu sehingga ketebalannya terasa cukup selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati dari meka lalu dijemur jadi begitu saja caranya cara merekondisi tisu jadi tidak usah repot-repot mencari tisu atau membelinya karena mencari separator untuk aki kering itu sangat susah sekali masih tidak ada yang menjualnya namun jika separator untuk aki basah mungkin ada yang menjualnya nah pada aki kering ini mungkin bagi teman-teman yang kesusahan mencarinya bisa menggunakan atau mendaur ulang kembali jadi tidak ada yang terbuang termasuk separatornya itu juga tidak dibuang didaur ulang lagi sehingga layak untuk digunakan kembali dan ini hasilnya setelah dilakukan proses tadi dan ini hasilnya menjadi beberapa lembar dan ini masih basah perlu dikeringkan nanti saya akan setrika untuk mengeringkannya agar cepat dan setelah saya keringkan saya menggunakan setrika untuk mengeringkannya dan ini setelah kering hasilnya seperti ini jika masih kurang tebal bisa dilipat lagi atau ditambah lagi mungkin ini salah satu solusi untuk mendapatkan separator aki daripada menggunakan tisu basah atau yang semacamnya jadi ini adalah tisu microfiber yang biasa digunakan pada aki kering jadi ini untuk aki kering saja oh ya teman-teman sekian dulu ya videonya dan jangan lupa tetap berdoa pada Allah sebelum mencoba dan sebelum mencari ilmu karena ilmu hanya milik Allah dan yang membuat berhasil hanya Allah jangan mengandalkan pikiran atau tutorial atau buku atau semacamnya sehingga terkesan menuhankan pikiran atau buku atau tutorial atau semacamnya karena itu sangat dibenci oleh Allah dan ketika sudah dibenci bagaimana ilmu itu akan bisa diraih jadi begitu pertama berdoa dulu kemudian jangan lupa berusaha tetap berusaha kemudian belajar dan ketika berhasil jangan pernah sombong baik teman-teman saya akhiri video ini semoga bermanfaat buat teman-teman dan jika banyak kesalahan saya mohon maaf dan itu dari saya dan dari setan juga jika banyak kebaikan atau manfaat yang baik itu datangnya dari Allah baik teman-teman saya akhiri dulu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati